Halo guys, kenalin nama aku Yuda, kali ini aku mau nunjukin ke kalian cara membuat ilustrasi tengkorak seperti ini menggunakan aplikasi Procreate di iPad Pro jadi ini aku udah siapin iPad dan aku menggunakan pensil generasi kedua kemudian kita buka dulu aplikasi Procreate nya lalu bikin kanvas baru dengan mengklik tanda plus di pojok kanan atas kemudian atur ukuran kanvasnya disini aku menggunakan ukuran kanvas 4000 x 4000 pixel dengan resolusi 600 dpi oke jadi oke jadi kayak gini tampilannya nah disini gambar yang ingin aku buat itu simetri guys jadi bagian kanan dan bagian kirinya itu sama jadi aku harus atur dulu kanvasnya supaya ketika aku menggambar di bagian kiri nanti di bagian kanannya itu otomatis mengikuti gambar di bagian kiriku caranya klik icon action kemudian cari kanvas kemudian aktifkan drawing guide lalu klik edit drawing guide kemudian pilih yang simetri kemudian klik done dan jangan lupa guys pada layar jangan lupa aktifkan drawing assist itu fungsinya untuk mengaktifkan simetri pada layar tersebut sehingga nanti saat kita menggambar di bagian kiri pada bagian kanan akan secara otomatis mengikuti bagian kiri kemudian untuk brush disini aku biasanya menggunakan brush inking kemudian dry ink itu biasanya aku pakai untuk membuat sketsa oke kita langsung saja proses pembuatan gambar ilustrasi tengkorak pertama kita buat buletan seperti ini jadi kita buat tengkoraknya dulu guys ya kita buat pola dasar dulu kemudian mulai bentuk di bagian mata jadi ini sesuai kreasi sendiri aja ya guys ya sesuai imajinasi sendiri tidak harus sama seperti tengkorak pada umumnya jadi tinggal di kreasiin aja oke kira-kira seperti ini lanjut ke bagian mulutnya oke satu tips buat kalian jika kalian menggunakan Apple Pencil generasi kedua itu kalian bisa dengan mudah mengganti dari mode brush ke mode penghapus hanya dengan mengklik dua kali pada pensil kalian nah caranya seperti ini guys oke lanjut lagi ke gambar di bagian rahang bawah oke sketsa tengkoraknya udah hampir jadi tinggal mungkin dikasih sedikit detail dulu pada sketsanya oh iya di bagian giginya jangan lupa ya guys ya oke sketsa tengkoraknya sudah jadi kira-kira seperti ini guys tapi disini aku mau ubah sedikit bentuk tengkoraknya dengan menggunakan fitur liquify caranya seperti ini guys tinggal pilih adjustment kemudian liquify disini aku mau ubah sedikit bentuknya oke rahangnya mungkin sedikit dikecilin kemudian di kepalanya diubah sedikit bagian matanya ditarik sedikit ya kira-kira segini oke sip oke lanjut mungkin di bagian sini nih aku mau tambahin bunga gambar bunga ini aku sketsa dulu aku kasih bulat-bulat dulu ini untuk gambaran aja sih terus oh iya ini gambarnya kebesaran kayaknya ini aku kecilin dulu kecilin lagi dikit ya oke kira-kira segini nah jadi ini disini nanti aku isi tiga bunga mawar satu di tengah dua di samping kira-kira seperti ini terus di bagian sampingnya mungkin aku tambahin tulang yang berbentuk X jadi sekilas kayak bajak laut gitu ya oke kira-kira seperti ini terus di bagian sini aku tambahin bentuk jantung bentuk love terus di atasnya nanti aku akan isi text nah oke pola dasarnya sudah jadi sekarang lebih didetailin lagi bentuk sketsanya kemudian dari bunga mawarnya ini aku hapus dulu terus aku sketsa ulang bentuk bunganya mulai dari tengah oke kayak gini ini sesuai imajinasi ini sesuai imajinasi juga kira-kira seperti ini oke bunga mawar di samping sudah jadi sketsanya sekarang lanjut ke sketsa daunnya mungkin ditambahin detail seperti ini kemudian lanjut ke bunga mawar yang di tengah ini aku sketsa ulang ini aku hapus dulu terus pada layar aku matiin dulu drawing assistnya supaya gambarnya itu tidak simetri ini aku sketsa ulang aku buat dari tengah oke seperti ini tambahkan daun lagi sedikit kemudian aku mau benerin sketsa tulangnya tapi pertama aku aktifin lagi drawing assistnya supaya gambarnya simetri disini mungkin aku tambahin detail seperti ini biar gambarnya itu lebih lebih bagus nah jadi ini teman-teman sketsanya udah jadi sekarang aku lanjutin ke proses inking pertama pada layar sketsa ini opacity-nya aku turunin mungkin sekitar 20-an lah 20-an persen kemudian diatasnya aku buat layar baru itu nanti untuk layar inking dan jangan lupa drawing assistnya diaktifkan pilih warna hitam pilih warna hitam kemudian ganti brushnya menjadi studio pen ini sih aku biasanya pakai studio pen untuk inking kalian bisa menggunakan brush yang lain sesuai selera kalian oke lanjut mulai dari bagian mata ya kira-kira seperti ini aku buat di bagian pinggirnya dulu nanti di bagian tengah atau bagian detailnya aku isi belakangan aja yang penting pinggirnya dulu pada proses inking ini kita gak harus ngikutin sketch saya saat proses inking kita boleh kreasiin lagi bentuk-bentuknya bisa kita ubah-ubah lagi oke ini proses di bagian giginya ya ini aku percepat sedikit ya teman-teman proses gambar di gigi bagian bawah oke gambar tengkoraknya sudah sudah selesai di ingking bagian pinggirnya sekarang lanjut sekarang lanjut ke bagian tulang ya next ke bagian bunga mawarnya yang 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 Oke sekarang ke bagian bunga mawar yang di tengah Jangan lupa matiin dulu drawing assistnya Karena bagian bunga mawar yang di tengah ini gak simetri teman-teman Oke ini ingkingnya sudah jadi teman-teman Jadi sekarang aku tinggal tambahin beberapa detail Seperti di bagian mata, bagian pipi, detail di bagian bunganya Nah untuk detailnya aku buat di layar yang berbeda Disini aku buat layar baru Kemudian jangan lupa drawing assistnya dinyalakan, diaktifkan Baru kemudian ditambahkan detail Seperti ini Oke bagian matanya Aku tambahin detail-detail seperti ini Supaya gambarnya terlihat lebih keren guys Dan terlihat lebih hidup gitu Kemudian di bagian pipinya Aku tambahkan garis-garis seperti ini Terima kasih Ya kira-kira begini teman-teman Hasil detailing di bagian tekorannya Kemudian lanjut di tulang yang berbentuk X-nya Kira-kira begini Sekarang lanjut ke bagian bunganya Sama juga ditambahkan garis-garis seperti ini Untuk menambah kesan Supaya gambarnya lebih hidup teman-teman Terima kasih telah menambah kesan Kira-kira 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 Oke Sudah Proses detailing sudah selesai Sekarang masuk ke tahap warnaan Teman-teman Mungkin aku ubah dulu warna backgroundnya Sini aku gelapin sedikit Kemudian pada layar inking Pada layar 2 Ini aku aktifin Reference Tujuannya untuk sebagai referensi Sehingga nanti saat pewarnaan Warnanya itu tidak lewat daripada garis yang sudah dibuat Kemudian buat layar baru di bawah layar inking Terus jangan lupa Diaktifin drawing assist-nya Kemudian pilih warna Ini aku pilih warna cream Untuk warna tengkoraknya Cara pewarnanya itu tinggal drag and drop saja Teman-teman Ya seperti ini Jadi Itu fungsi reference Saat kita menumpahkan warna Pada suatu bagian Warna itu tidak melewati garis yang sudah dibuat tadi Gitu teman-teman Nah untuk mewarnai beberapa bagian Dengan cepat Itu ada caranya Caranya seperti ini teman-teman Pertama drag and drop dulu Warnanya Kemudian akan muncul tulisan Di atasnya Tulisan ini Kemudian itu tinggal kita klik Kemudian muncul Tanda plus Tanda plus Tanda plus itu kita geser Ke bagian yang ingin kita warnai Nah aku geser disini Sisanya bagian-bagian yang ingin kita warnai Tinggal kita klik sekali Seperti ini Nah itu akan mempercepat proses pewarnaan Oke next ke warna Bunga moarnya Sini aku buat Layar baru Kemudian jangan lupa Aktifkan drawing assistnya Lakukan cara yang sama Seperti cara yang tadi Drag and drop Warnanya Kemudian klik tulisan yang ada di atas Dan geser Tanda plus Ke bagian yang ingin diwarna Selanjutnya tinggal Klik Bagian-bagian yang ingin diwarnai Oke Seperti Sudah Sekarang Bikin layar baru lagi Untuk warna yang ketiga Saya pilih warna hijau Untuk warna daunnya Lakukan hal yang sama Drag and drop Kemudian klik tulisan yang di atas Geser Tanda plusnya Kemudian klik Bagian yang ingin diwarna Oke Sudah Ini backgroundnya Aku gelapin lagi Nah jadi Ini warna dasarnya Sudah jadi guys Sekarang tinggal kita tambahkan Shading Agar Gambarnya Lebih bervolumo Oke Sebelumnya Ini saya rasa Warna merah pada bunga muawarnya Terlalu gelap Jadi saya mau Cerahin sedikit lagi Caranya Caranya yaitu Klik adjustment Kemudian pilih hue saturation Nah disini kita bisa Ubah Warnanya Dengan menggeser Pada bagian hue Atau saturation Nah disini Saya cerahin lagi Dikit Oke Kira-kira segini Kemudian Ini akan Saya tambahkan Shading Pada Bagian tengkorak Pertama saya buat Layar baru Di atas Layar Yang warna krem Kemudian Saya aktifkan Driving assist Dan saya aktifkan Clipping mask Tujuannya itu adalah Ketika Kita membuat garis Garis kita itu Tidak melewati Gambar Atau tidak melewati Objek yang Ada di bawahnya Lalu saya pick Warna Krem Yang ada di Bagian tengkorak Kemudian Saya ganti Warnanya Menjadi sedikit Lebih gelap Ya Kira-kira Segini Kemudian Saya tambahkan Warna Di bagian-bagian Yang Seharusnya Gelap Jadi gambarnya Biar Lebih keren Guys Biar lebih Bervolumo Dia Dengan adanya Shading Ini Gambar kita Menjadi Lebih Lebih hidup Ya Oke lanjut Ke bagian Tulang Terima Ini Aku mau Atur Sedikit Kecerahan Dari Shading Terima Mungkin Mungkin Aku Buat Jadi Sedikit Lebih Gelap Oke Kira-kira Segini Oh iya Di bagian Kepalanya Kayaknya Terlalu Rumit Jadi Jadi ini Aku mau Hapus Sedikit Detailnya Oke Sudah Selanjutnya Pada bagian Bunga 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 mawar Caranya Sama Buat Layar Baru Kemudian Aktifkan Drawing Assist Kemudian Clipping Mask Pick warna Merah Dengan Tahan Dengan Jari Lalu Atur Warnanya Agar Sedikit Lebih Gelap Kemudian Warnai Bagian Bagian Yang Kita Anggap Perlu Di Bagian Bagian Yang Memang Seharusnya Lebih Gelap Kira-kira Seperti Ini Kira-kira Next Ke Warna Hijau Lakukan Cara Yang Sama Pick Color Hijaunya Kemudian Atur Biar Sedikit Lebih Gelap Dan Warnai Bagian Bagian Tertentu Oke Kira-kira Seperti Ini Oke Warna Gelap Sudah Semuanya Sekarang Tinggal Kita Tambahkan Warna Yang Lebih Terang Supaya Gambarnya Menjadi Lebih Keren Nah Tambahkan Layar Baru Ini Bebas Mau Ditaruh Dimana Aja Asalkan Jangan Di Atas Layar Inking Kemudian Pick Warna Ini Lalu Atur Menjadi Agar Sedikit Lebih Terang Nah Kemudian Tambahkan Di Beberapa Bagian Yang Diperlukan Oke Saya Tambahkan Sedikit Sedikit Di Bagian Pinggir Ini Saya Tambahkan Titik Titik Oke Jadi Sudah Sedikit Kelihatan Guys Gambarnya Jadi Makin Keren Lanjut Tambahkan Di bagian Tulang Oke Sudah Selanjutnya Pada Bagian Bunga Mawar Lakukan Cara Yang Sama Pick Warnanya Kemudian Atur Warnanya Menjadi Sedikit Lebih Cerah Kemudian Tambahkan Pada Bagian Bagian Pinggir Di bagian Jantungnya Juga Saya Tambahkan Sedikit Ya Seperti Ini Oke Pada Bagian Bunga Sudah Selesai Tapi Ini Menurut Saya Terlalu Terang Mungkin Saya Ubah Sedikit Saya Gelap Lagi Dikit Aja Oke Segini Terus Lanjut Ke bagian Daun Caranya Sama Atur Warna Agar Sedikit Lebih Cerah Dan Tambahkan Di beberapa Bagian Di bagian Pinggir Tambahkan Sedikit Saja Oke Nah Sudah Jadi Kira Kira Seperti Ini Sekarang Aku Mau Tambahin Text Di atasnya Ini Aku Atur Background Sedikit Lebih Cerah Kemudian Saya Tempilkan Sketch Oke Nanti Text Akan Melengkung Seperti Itu Nah Disini Saya Buat Layar Baru Untuk Bikin Sketch Text Mungkin Saya Tambahkan Dulu Text Disini Saya Mau Isi Tulisan Love Oke Saya Atur Dulu Ini Posisinya Saya Atur Dulu Kira Kira Seperti Ini Saya Sesuaikan Dengan Sketch Saya Yang Sudah Saya Buat Oke Sudah Kemudian Saya Tambahkan Text Dead Oke Ini Saya Atur Lagi Posisinya Saya Sesuaikan Ya Kira Kira Seperti Ini Terus Di Tengah Tengah Saya Isi Text Do Jadi Love To Dead Oke Sketch Sanya Sudah Jadi Sekarang Saya Akan Buat Ulang Text Dengan Menggunakan Brush Studio Pen Saya Buat Ulang Text Sesuai Kreasi Saya Sendiri Oke Kira Kira Seperti Ini Oke Sudah Ini Saya Hide Dulu Kemudian Saya Akan Warnai Text Pertama Saya Aktifkan Dulu Reference Pada Layar Text Ini Kemudian Ini Sudah Tidak Dipakai Lagi Jadi Saya Hapus Saja Terus Saya Buat Layar Baru Di Bawah Layar Text Tadi Yang Saya Buat Kemudian Saya Pakai Warna Krem Warna Di Tengkorak Ini Saya Warnai Text Dengan Cara Yang Seperti Tadi Tinggal Digeser Kemudian Diklik Oke Sudah Terus Background Saya Ubah Ke Hitam Lagi Nah Kira-kira Seperti Ini Guys Jadinya Tapi Disini Saya Mau Tambahkan Sedikit Variasi Mungkin Disamping Itu Saya Mau Tambahkan Garis Garis Pertama Di Bawah Text Ini Saya Mau Tambahkan Garis Lengkung Seperti Ini Oke Kemudian Di Bagian Sini Saya Mau Tambahkan Garis Kemudian Kemudian Saya Tambahkan Garis Dengan Warna Krem Di Pinggir Gambarnya Seperti Ini Oke Sudah Guys Gambarnya Sudah Jadi Dan Inilah Hasilnya Ini Ini Karya Ilustrasi Yang Saya Buat Versi Saya Semoga Kalian Suka Oke Oke guys Itu tadi Cara Membuat Ilustrasi Tengkorak Menggunakan Procreate Di iPad Pro Jika Kalian Ada Pertanyaan Apapun Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Klik Like Jika Kalian Suka Video Ini Jangan Lupa Subscribe Untuk Mendukung Channel Ini Dan Nantikan Video Tutorial Lainnya See you